Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam bagaimana kabar semua, sehat? Oke, semuanya mendengar suara saya. Apakah kedengaran semua suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi, yang permisi hari ini ialah ke saudara Agnes Limbong, karena dia sakit, dirawat di rumah sakit. Betul sudah katanya hari ini. Kemudian, dia tidak bisa hadir karena masuk rumah sakit. sehingga kita yang hadir harusnya hari ini adalah sembilan orang. Kita masih hadir tujuh orang. Apakah kita tunggu mereka yang lain? Ya, saya lihat dulu siapa yang sudah hadir ya. Ya. malam ini kita yang hadir adalah Febrina. Ya, Febrina. kemudian kita, kita lagi kemudian Jessica Christina Trigan. Jadi yang belum hadir ini Lemina, Agnès tadi karena sakit, kemudian Immanuel, itu yang belum hadir, Immanuel dan Lemina. Ada pemberitahuan sama kalian? Tidak hadir mereka? Saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja tugas kita ya malam ini. Karena waktu jalan terus ya. Sebentar. Terima kasih. Menurutku. Tidak ada. selamat menikmati selamat menikmati keberangkatan CP2 mahasiswa STT Absamedan menuju wilayah Padang Sinimpuan kami mohon supaya Tuhan memberi khidmat baik kami dalam perbuncangan kami sehingga kami boleh mempersiapkan diri memasuki pelayanan CP2 ini kami serahkan jiwa rakan kira-kira Tuhan dari awal hingga akhir demi Kristus Yesus amin baik yang pertama saya mau sampaikan selamat atas penempatan CP saudara di wilayah Padang Sinimpuan kota Salak kota yang tentu baru bagi kalian bagi yang belum pernah kota di mana kalian akan bergumul berjuang bersama jemaat GKPA sebelum lebih dalam saya mau konfirmasi kepada kalian apakah sudah ada komunikasi antara kalian dengan para dosen pembimbing di lapangan setelah kalian ditugaskan di tempat CP2 apakah sudah ada bagaimana Jose sudah menghubungi tempat pelayanannya di di Silangge sudah sudah Pak kapan rencana berangkat ke Silangge kami di resort itu Pak si Pirok ada tiga orang Pak jadi kami berangkat tanggal 5 sampai tanggal 6 tanggal 5 malam Pak tanggal 5 malam berarti kalian berangkat tanggal 5 malam menuju si Pirok itu komunikasi dengan pendidikan resort ya iya Pak benar kalian nanti yang kesana Khotni kemudian Febrina itu yang di resort si Pirok oke kemudian No Priando apakah sudah komunikasi dengan pendeta resort di Rumarab atau Jelas Jerman sudah sudah Pak tapi kan kata emang itu emang pendeta itu katanya sesuai dengan rombongan kalian yang dari GKP jadi setelah komunikasi sama saudara Febrina Kodni dan Josie katanya tanggal 5 sampai tanggal 6 tapi aku pikir-pikir gini Pak emang berangkatan ini harus bersama-sama Pak tak bisa sendiri-sendiri Pak bisa bisa sendiri gak ada gak ada yang mewajibkan kalian sama-sama kalau kalian mau sendiri silahkan kalau mau bersama-sama silahkan gak ada diwajibkan baik Pak nanti saya akan konfirmasi lagi kepada pendeta mengenai keberangkatan saya Pak oke kemudian kepada Yesy bagaimana apakah sudah berkomunikasi dengan pendeta Yesy bisa buka mic-nya Yesy Kristina Terigan apakah sudah komunikasi dengan pendeta Resot khusus Padang Sidimukuan Timur halo Yesy apakah masih bersama kami masih Pak silahkan kalau saya secara pribadi Pak saya berangkat mungkin pada tanggal 3 sore ataupun pada tanggal 4 pagi Pak Oke artinya sudah komunikasi dengan pendeta di sana Sudah Pak Bagus Baik Pak Kalau Agnis tadi karena sakit tidak bisa kita tanyakan kemudian Melisa bagaimana apakah sudah menghubungi KKPA Bunga Bondar Sudah Pak Terus kapan rencana berangkat kami disuruh tanggal 3 Pak saya dengan Lemina bersama berdua Pak ke sana Lemina di RC ya iya iya Pak tapi disuruh berdua saya mau ngomong ke sana Oke berarti berdua tanggal 3 ya iya Pak kemudian Manuel apakah sudah dihubungi Hakai saya pribadi sudah Pak komunikasi sama pendeta di sana kemarin saya janji tanggal 2 saya berangkat dari sini kemungkinan tanggal 3 nanti sampai Pak Oke berarti dalam minggu ini ada yang sudah berangkat dan minggu depan ada yang berangkat ya ya dalam surat CP kalian dimulai tanggal berapa waktu CP-nya tanggal 4 mulai tanggal 4 Mei Junia berakhir sampai tanggal berapa tanggal 8 sampai 8 Agustus Oke 8 Agustus ya berakhir ya oke ya saya sudah bertanya soal keberangkatan kalian ya artinya kalian sudah komunikasi dengan pendeta resok masing-masing dan sudah menentukan kapan barangkanya dengan 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 demikian nanti dibawalah bekal perlengkapan ya bekal perlengkapan selama 3 bulan artinya nanti jangan ada istilah saya pulang dulu sebentar untuk ambil ini jangan lagi karena waktunya hanya 3 bulan jadi sekarang sudah harus siapkan apa yang dibutuhkan selama CP2 ini gitu ya udah disiapkan itu sebentar nah saya akan apa yang harus kita kerjakan selama kurang lebih 3 bulan ini ini akan kita bincangkan malam ini sehingga ada yang harus kita sepakati bersama dulu sebelum kalian berangkat ke daerah pelayanan padang sedempuan di sekitarnya dan ke palas yang pertama saya akan sharing saya akan share dulu eh apakah ini sudah kelihatan sudah Pak nah apa yang akan kalian kerjakan disana ternyata ada pengalaman beberapa teman ya yang mengalami CP ketika pendeta setempat bertanya kepada mahasiswa yang datang setelah tiba mereka enggak tahu apa itu CP2 ini yang menjadi persoalan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam CP2 nah berdasarkan katalog STT abisak dan medan ini harus kalian pahami ya bahwa ini adalah mata kuliah jadi mata kuliah yang kalian ampu dalam tempo tiga bulan kalau dalam bahasa akademisnya ini semester pendek kalian mencapai semester pendek untuk mata kuliah kolegium pastoral dua nah ini jadi tujuan kalian sedang kuliah bukan hendak ditugaskan melakukan tugas-tugas gereja kalian bukan pendeta bukan kalian adalah mahasiswa STT yang kuliah di lapangan makanya nanti ada dua dosen yang mengevaluasi kalian yang pertama itu dosen lapangan yaitu pendeta yang ada di sana mereka itu akan menilai kalian sesuai dengan kemampuan akademis kalian dan kemampuan praktis kalian praktika nanti ada format penilihan mereka format penilihan itu kalau tidak salah kalian sudah terima formatnya saya lihat dulu sudah Pak format yang seperti ini sudah terima ya ada buku yang seperti ini kalian terima dan di sana harus kalian kerjakan beberapa hal sesuai dengan buku pangguan itu kalian isilah dan kerjakan sesuai dengan apa yang kalian tahu kemudian pendeta akan menilai kalian itu yang dinilai ialah pertama kedisiplinan kedua penerapan ilmu ketiga ketampilan keempat kreativitas kelima pergaulan keenam etika dan kesopan jadi itu ya yang akan nanti kalian temukan apa namanya dinilai dari apa namanya dosen lapangan kalian akan mendapatkan penilaian dari mereka dalam hal soal yang pertama tadi yang dimilai oleh dosen lapangan ialah satu kedisiplinan kalau kalian sudah ditugaskan kemana-mana nanti kalian harus disiplin jangan banyak keluyuran ingat tadi kalian mahasiswa jadi jangan banyak keluyuran disiplin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan yang kedua ialah penerapan ilmu bagaimana kalian nanti menerapkan ilmu kalian bisa dilihat dalam persekutuan permata atau nama poso nama poso bulu atau sebagainya kemudian lihat nanti dalam kedisiplinan kalian mengajar sekolah minggu misalnya atau katekisasi atau melayani kategorial perempuan bapak atau lansia itu yang dinilai nanti atau kalian misalnya disiplin memimpin sermon atau PJJ kalian sudah bisa berhok baik CP2 atau pelayanan mimber minggu ibadah minggu ini harus diterapkan dalam ilmu lalu di dalam masyarakat bagaimana ilmu kalian diserap kalian terapkan lalu yang ketiga ini ketampilan bagaimana ketampilan kalian bisa itu misalnya mengajar kor kalau mampu atau mengajar tadi sekolah minggu atau mengajar kategorisasi sidi dan lain sebagainya lalu bisa yang ke empat itu yang dinilai ialah soal kreativitas keaktifan aktif enggak kadang kalian disuruh misalnya mimpin PA pemuda kalian gak aktif atau gak datang atau kalian lebih aktif di luar sana daripada aktif di gereja yang diutus lalu yang kelima yang dinilai ialah pergaulan dan keenam nanti yang dinilai ialah etika dan kesopan santunan kerohanian kadang dia mahiswa STT tapi tidak pernah berdoa tidak kelihatan dia berdoa tidak pernah baca Alkitab tidak pernah dia kelihatan membaca buku padahal dia mahasiswa tilugi bagaimana spiritualitasnya kalau dia tidak ada kelihatan ini dinilai oleh dosen pembing lapangan karena itu mulailah melakukan tugas ini di lapangan kalau kalian membaca ini tugas koligium pastoral 2 CP2 adalah praktik lapangan melalui pembinaan transstruktur guna menyembangkan pengenalan mahasiswa tentang kehidupan pergumulan jemaat dan masyarakat jadi kalian belajar di tengah-tengah jemaat dan masyarakat jadi dengan CP2 ini kalian punya keterampilan umum yaitu mampu mengenal kehidupan dan pergumulan jemaat ini harus ada kemampuan ini mampu mengenal dirinya sebagai seorang yang telah menerima karunia karunia apa yang ada padamu karunia mengajar karunia menyanyi karunia pastoral kunjungan rumah tangga karunia terserah karunia apa yang kau tahu yang kamu lihat dalam dirimu potensi apa yang bisa kau kembangkan dalam dirimu lalu keterampilan khusus apa yang harus kalian lihat dalam keterampilan khusus setelah CP2 ini kamu harus mampu apa melayani melayani masyarakat dan jemaat atau nanti kalau di lembaga mampu melayani lembaga kemudian mampu membagi pengetahuan dan keterampilan lalu dengan CP2 ini kalian diharapkan punya sikap sikap apa itu setia kepada tugas setia kepada tugas dan panggilan untuk melayani jemaat jangan banyak nanti kelujuran kalau kalian punya teman pemuda diajak main ke sana jangan banyak mengikuti mereka ingat tugasmu mahasiswa bukan mau jalan-jalan bukan mau kelujuran terpanggil untuk melayani memiliki loyalitas kepada pembing-bing lapangan jangan ajar pembing-bing lapangan seolah-olah kau lebih pintar dari dia ikuti nasihat bersikap ramah rendah hati terhadap sumur kejemaat disiplin dalam kejemaat ini harus kalian kerjakan selama CP2 ini kalau kalian sudah kerjakan ini maka nanti saya akan mengevaluasi kalian di tengah CP2 saya datang kesidimpuan untuk mengevaluasi hal-hal yang dimaktub dalam silabus ini ini harus saya evaluasi saya periksa nanti maka kita akan membuat penjauhan kita sekarang hari ini kita sudah melakukan pembekalan dalam pemberangkatan kalian ke tempat kemudian nanti kalian tadi sudah berencana berangkat sudah ada yang tanggal 3 ada yang tanggal 4 ada yang tanggal 5 sudah berangkat ke lapangan karena masa CP mulai ini minimal tanggal 4 Juni dan sampai berakhir nanti 4 8 Agustus karena itu nanti kalian sudah punya time schedule di lapangan itu berangkat sudah bisa buat time schedule di lapangan sehingga tidak hanya menghabiskan waktu yang 2 setengah bulan ini tapi kalian sudah punya waktu sampai tempat apa yang dikerjakan sampai tempat itu ini harus kalian tata kadang mahasiswa CP ini gak tahu apa yang dikerjakan 2-3 bulan kalau bulan pertama misalnya kalau ini kita buat 3 bulan bulan pertama ini apa yang harus kalian capai bulan pertama minggu pertama kalian harus menguasai lokasi kuasai lokasi itu jangan hanya diam di kamar terus kuasai berapa disini rumah ibadah berapa mesjid berapa gereja lalu berapa sekolah berapa fasilitas umumnya kalian kuasai kuasai berapa jumlah jemaat siapa guru jemaatnya siapa pendetanya siapa macam ini menguasai dia belajar beradaptasi dengan lingkung lalu nanti minggu kedua apa ini sambil memperkenalkan dirinya memperkenalkan diri minggu kedua apa mulailah apa namanya membaca mempelajari pelajari daerah pelayanan jangan pateng-tengan baru dua minggu langsung memberikan apa namanya program wah ini bagus ini begini begini belum tahu dia daerah situasi dan kondisi pelajari dulu baca situasi lalu minggu ketiga mulai observasi observasi pelayanan itu daerah itu turun ke lapangan apa pencarian jemaat ini apa kehidupan jemaat ini bagaimana persoalan jemaat ini mulai observasi satu-satu minggu keempat apa kalian kan sudah mulai mengenal mengetahui mengetahui lapangan mengetahui situasi dan sebagainya ini sudah mulai menyusun pelayanan mulailah kalian memilih apa topik yang akan kalian tulis apa topik atau apa persoalan yang kalian tulis mungkin dari tempat sekarang ini kalian sudah mulai pilih aku nanti sampai di GKPA Silanggih itu saya akan menulis soal pemuda GKPA saya sampai nanti di RC itu saya akan membahas soal lansia GKPA atau saya akan membahas nanti bagaimana pelaksanaan SIDI GKPA atau saya akan membahas soal bagaimana GKPA di pedesaan dihubungkan dengan pertanian itu kalian sudah punya apa yang mau ditulis apa yang mau diteliti apa yang mau kau tulis secara akademis di Jemaat bulan kedua minggu pertama kami sudah mulai menulis mulai menulis makalah secara akademis tulislah makalahmu karena kau sudah dapat data kamu sudah dapat informasi kamu sudah mengetahui situasi kalau kau meneliti sekolah minggu silahkan meneliti kaum ibu silahkan kaum bapak silahkan kategorial atau meneliti ajaran gereja atau meneliti administrasi gereja sesuai dengan apa yang kalian terima dalam pembekalan kemarin dalam pembekalan kemarin kalian sudah diberi pembekalan pembekalan apa yang di sebentar apa itu kemarin pokoknya yang kalian terima selama pembekalan kemarin apa itu 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 saja kalian lihat apa yang disuguhkan kepada kalian salah satu dari dari situ misalnya salah satu dari apa ini kecil sekali sebentar ya saya share dulu salah satu dari sini ini kan ada kategorisasi ada disiplin diri komunikasi manajemen konflik harmonitika pastoral penjung rumah tangga notasi mengejar kategorial seramon komunitika pemberangkatan sampai sini ini salah satu topik yang kalian mau tulis di lapangan dari sini apa yang menarik itu bulan ke-2 sudah mulai mengerjakan membahas menulis tentang salah satu dari topik-topik yang menarik menurut kalian nah setelah itu nanti kalau ini sudah kalian kerjakan kalian bulan ke-2 sudah mulai menulis maka kita akan bertemu nanti membahas apa yang kalian tulis itu disini evaluasi tengah CP2 evolusi tengah disini nanti kita akan tentukan tanggal berapa kita bertemu tentu ya disini di padang sidengpuan nanti jadi yang disini nanti kita bertemu kalian sudah berikan ke saya materi makalah yang belum selesai yang sudah kau tulis jadi jangan ada alasan nanti pak aku belum tahu apa yang mau kau tulis gak bisa kalian sudah punya materi yang kalian mau berikan ke saya soal judul dan pembahasannya nah ini nanti setelah kau beri kalian beri kepada saya maka saya akan baca ini saya bimbing kalian nanti disini di evaluasi saya bimbing baru waktu berjalan terus bulan ketiga bulan ketiga apa disini ini sudah mulai finalisasi karena tapi saya sudah berikan masukan finalisasi makalah akhir CP sudah memulai finalisasi lalu minggu kedua ini kalian sudah mulai siap-siap pulang siap-siap pulang sudah mulai saya narain lalu minggu ketiga ya sudah harus direncanakan kita ada ada lagi evaluasi akhir nanti disini di kampus di medan baru sudah selesai karena kalian ketiga setengah bulan tidak sampai tiga bulan penuh kalian ini kalian sudah harus punya temisi kedua karena nanti setelah selesai evaluasi tengah maka kalian akan masuk evaluasi akhir disini ini sudah di medan ini sebelum diserahkan ke kampus ke bidang akademik kita akan mengadakan evaluasi akhir nah ini sudah final nanti disini kalian sudah bawa nilai dari kampus dari dosen pembimbing lapangan lalu disini saya evaluasi akhir lalu setelah itu diberikan ke kampus lalu kampus memberikan kembali kepada kami untuk menilai akhir lalu nilai itu nanti akan dibagi dua nilai itu akan dibagi dua satu dari apa namanya dari dosen pembimbing lapangan satu dari dosen pembimbing akademik kampus jadi itu nanti pembagiannya jadi nilai CP2 ini ya nilai CP2 misalnya nanti dosen pembimbing lapangan memberikan misalnya nanti angka di 80 lalu saya sekarang baca misalnya nanti dosen akademik kampus saya bacalah kalau misalnya saya kasih 90 ini di jumlah 170 lalu dibagi dua kalian kan berarti jadi sekitar 80 5 misalnya ini nilai akhirnya apakah ini mungkin ini 8,5 dia masih B positif jadi cara nilai menilai kalian seperti ini ini dibagi dua nah jadi sekarang kalian sudah mulai tahu strategi apa yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan tugas kalian di lapangan saya katakan jangan menganggap CP2 ini main hanya bertemu pemuda hahahaha ihihihi bukan kalian harus fokus kalian kuliah bimbinganlah dengan dosen pembimbing lapangan kalau minggu kedua kalian sudah mulai menulis kalian sudah fokus menulis sesuatu bicara sama dosen pembimbing lapangan saya akan menulis tentang pemuda dan dampak era digital misalnya bicara sama pendeta itu ini formatnya ini bagian saya untuk menulis ini tolong bimbing saya inang pendeta atau awang pendeta nah itu supaya tercapailah tugas kalian lalu kalian bertanya nanti bagaimana caranya untuk menulis apa itu menulis paper nah mungkin di waktu saya pun membina kalian di CP saya sudah tunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat papernya sehingga paper itu kalian sudah tahu formatnya itu sudah saya ajarkan kemarin tapi saya akan coba bagikan lagi ke sekarang supaya kalian bisa apa namanya bisa nanti membuat atau menyusun laporan itu ini saya bagikan dulu format ya format CP nya lainnya format CP-nya. Nanti pada bulan-bulan ke-2 kalian atau sejak awal sekarang kalian sudah menentukan topik apa yang hendak kalian tulis nanti di lapangan. Kalian sudah mulai tulis sejak awal, sebelum sampai tempat. Atau kalian mungkin belum tahu apa judulnya. Tadi bulan ke-2 kalian sudah harus bisa menulis, menentukan apa yang harus kalian tulis. Bulan ke-2 di awal itu sudah harus bisa menentukan. Nah, apa judul makalah itu di sini? misalnya kalian mau buat judulnya dampak gadget terhadap anak sekolah minggu GKPA RSI. Ini tulisan kalian. Oleh kamu lah. Buatlah pendahuluannya. Pendahuluannya selalu buat dasarnya atas surat CP penugasan kalian. Berdasarkan surat STTA besok dan medan memersikian tentang pelaksanaan CP di GKPA RSI. Blah, 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 blah. Setelah saya menjalani masa CP di GKPA RSI ini, saya tertarik untuk menulis dampak gadget terhadap anak sekolah minggu GKPA RSI. Maka judul ini saya tuliskan menjadi sebagai bagian dari masa CP saya. baru mulailah deskripsikan. GKPA RSI blah, 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 blah. Anak sekolah minggu RSI jumlahnya sekian. Blah, blah, blah. Dari 50 anak sekolah minggu hampir 45 orang menggunakan gadget. Dan pengaruh gadget ini tidak disadari oleh anak-anak sekolah minggu telah merusak baik fisiknya berusak mentalnya merusak pemikirannya dan merusak cara kerja hidupnya. baru buatlah deskripsi itu baru setelah itu bahas apa yang kau bahas tentang gadget itu yang pengaruhi anak sekolah minggu bagaimana ke masa depannya apa-apa pengaruhnya bagaimana dampak negatifnya dampak positifnya bagaimana secara teologis pandangan orang Kristen terhadap urailah baru urailah merefleksikan refleksi ini harus hasil dari pembahasan bertiga jadi refleksi itu nanti bukanlah khutbah sering orang refleksi ini dia berkhutbah di sini berdasarkan Timotius 1 ayat 2 1-1 ayat 2 begini bla 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 bukan refleksi itu begini dari hasil pembahasan di atas bahwa anak-anak sekolah minggu yang telah terkontaminasi dengan gadget maka dari situ saya berefleksi semakin banyak anak-anak terkontaminasi atau dirusak oleh gadget maka masa depan GKPA arasi itu rusak karena itu mulai sekarang berhati-hatilah memberikan gadget kepada anak-anak itu refleksi jadi bukan khutbah lagi disitu tapi refleksimu apa yang kau tahu apa yang dampak yang akan kau sampaikan kepada orang kau berefleksi merenung jika anak-anak ini tidak dilayan dengan baik terus dibiarkan nanti gadget itu menguasai hidupnya aku ragu hancur ini GKPA ini itu refleksimu karena nanti kau tinggalkan ini satu tulisanmu disana sehingga mereka mereka baca wah berarti ini berdasarkan penyelitian siapa ini waduh berarti gawa anak sekolah minggu kita ini nah itu mereka serius lagi sekolah minggu itu baru buatlah kesimpulan dan saran kesimpulan itu berasal dari refleksimu tadi kesimpulan saya bahwa jika dibiarkan terus anak sekolah ini pakai gadget maka masa depan GKPA ini suram tidak bisa mencapai visinya saran saya mulai sekarang guru sekolah minggu harus berjuang menghentikan penggunaan gadget nah itu itu kesimpulan dan saran sederhana ini sudah bisa dikerjakan sampai tiga jadi harus selesai jadi jangan anggap nanti Pak ini aku banyak sekali tugasku dikasih aku dikasih aku ini sehingga nggak bisa nulis sorry nggak boleh harus selesai tugasmu jadi jangan bilang nanti aku Pak disini sibuk kali disini aku disuruh membuat retret pemuda retret ini ingat kamu ini bukan pendeta raso kamu bukan pendeta disana kamu mahasiswa yang sedang belajar disana katakan saya pendeta nanti saya ini apa namanya bukan pendeta saya mahasiswa tugasku ini saya harus selesaikan ini gitu tapi caranya jangan pula sombong kau bilangnya nanti dikasih nyeri lebu tidak tidak loyal tidak ramah katanya nanti bergaulan bergaulan rendah semua jadi harus sopan cara nyempekan kalau dikasih kalau kau sanggup kerjakan kalau tidak sanggup bilang aduh aku sedang mengetik ini bahas ini itu pokoknya kerjakan dengan baik gitu ya ada pertanyaan sampai disini dulu ada pertanyaan atau suku sudah cukup jelas kalau tidak ada pertanyaan sekarang kita akan masuk pada hal yang praktis yang mau kita kerjakan ini soal penentuan tanggal berapa kita bertemu ini kalau berangkat tadi kalian sudah ada yang berangkat antara tanggal 3 sampai tanggal 5 Jun ya nah kapan kita evaluasi tengah tengah CP kapan itu biasanya bulan tujuh ya ya bulan tujuh lumayan tengah gak mungkin bulan enam langsung kita pertemuan kapan rencana kira-kira nah kalau kita lihat kalender ya kalender bulan tujuh itu kalau dia hari Sabtu tanggal sembilan enam belas dua tiga antara sembilan enam belas dua tiga itulah kalau kita buat hari Sabtu kalau kita buat hari lain terserah di bulan Juli gak ada libur aktif semua ini bulan Juli nah kalau kita misalnya buat antara hari Senin sebelas dua belas terserah artinya saya kalaupun kita tidak bisa putuskan malam ini tapi kalian nanti rapatlah kalian kalian kan sudah ada punya grup itu kalian bincangkan lah kapan dan dimana dimana pertemuannya nah kalau saya usul di Sidimpuan tempatnya Padang Sidimpuan ini agak kota di pertengahan dia kan baik dari Spirok dari Tangan Tombangan yang jauh ini kan Novriando dibuat dari Pakambar ke kita kan dari Paras ini ini agak jauh kenapanya saya sudah tanya tadi Pak List kenapa si Novriando itu masuk ke kami jauh dari Palas dia dia pikir Palas itu di Gunung Tua Terang Lawas Utara padahal Palas itu di Pengembang saya di Jalan Sudirman siapanya Immanuel 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 ini kan di HKI Paras Siun Palas ini Pengembang baru kan Immanuel iya Pak ini Pengembang baru jadi kalian harus kita sepakat lagi si Dimpuan tanggal nanti kapan kalian ngomong karena gak mungkin kita ke Pengembar jauh kali karena banyak disipirok dari si Dimpuan ini nah ulayahnya pun si Dimpuan jadi pertemuan jadi kalau misalnya Immanuel merasa tidak punya waktu berarti nanti kamu pakai Jum lah kami nanti di Dimpuan kamu di Jum kan itu itulah resikonya nah itu itu soal tanggal apa namanya tanggal pertengahan CP lalu evaluasi ini pasti di Medan ini di Medan nanti bisa di rumah saya ini pertemuan akhir sebelum diantar itu ke apa ke kampus ke bidang akademik kita akan bertemu jadi kalau kita akan berakhir 8 Agustus lalu kalian berarti pulang bisa sebelum 8 Agustus atau setelah 8 Agustus lalu pengumpulan pengumpulan ini kapan menurut kandir akademik pengumpulan materi CP di surat itu di surat kalian ada ada belum biasanya itu kalau berakhir 8 Agustus 8 Agustus itu kan arisenan kemungkinan kalian akan mengantar itu sekitar tanggal 22 22 Agustus kemungkinan berarti kalau itu terjadi kalian pulangkan 8 antara 8 mungkin kalian ada yang pulang sampai tanggal 15 atau 15 atau sampai tanggal 14 pulang dari tempat bisa saja ada yang memperpanjang memperpendek biasanya nggak ada itu yang terpanjang yang terjadi itu kan kalau begitu nanti kita akan bertemu di rumah saya minimal tanggal 15 Agustus disini jadi sekitar 15 Agustus pertemuan di Medan nah ini kita perkirakanlah Juli sekitar nanti kalian siapakah hasil lain apakah tanggal 9 atau tanggal 16 tanggal 9 atau tanggal 16 Juli ini di di badan sini buat nah bagaimana ini menurut kalian cocok ini tanggal ini ini nanti tanggal ini harus kalian bicarakan dengan apa kalian pendeta di lapangan semua times kejujuan kalian ini ini dan tanggal kepulangan ini kan tanggal pulang tadi sementara tanggal pulang tanggal 8 ya ini tanggal 8 Agustus pulang dari tempat CP2 ini baru 5 evaluasi akhir nah ini ini harus kalian catat oke CKR lainnya ini saya kirim nanti kepada kalian lalu kalian bincangkan nanti sampai di lapangan bisa berubah sesuai dengan perbincangan kita nanti kapan kita bertemu di SIDIMPUAN ya ada pertanyaan soal ini soal Jakolini setuju 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 oke kalau sudah setuju nanti ini saya akan usulkan pertemuan kita di SIDIMPUAN ini kita akan membutuhkan tempat kalau misalnya contohin tanggal 9 atau tanggal 16 nanti kita mulailah pertemuannya mulai jam 8 atau jam 10 mulai jam 10 sampai jam 3 sore supaya nanti bisa kembali lagi ke tempat masing-masing kalau kalau misalnya nanti dari tanah tumbangan ke SIDIMPUAN kan 1 jam nggak sampai dari si Badoar si Pirok Arse Bunga Bondar sampai ke SIDIMPUAN paling 1,5 jam diperkirakan jam 10 sudah sampai tempatnya nanti kita buat di kantor pusat di KPA di aula kantor pusat di KPA pertemuannya lalu nanti kalau jam 3 pulang bubar kalian bisa pulang ke tanah tumbangan ke Arse ke SIDANGGE itu 1,5 jam kita perkerakan sampai di tempat nanti jam 6 jam 6 sehingga tidak merugikan kalian karena kalau kita mau buat menginap sih nggak masalah tapi nggak ada dana untuk menginap dari kampus nggak ada dana untuk menginap hanya biaya pertumbuhan itu aja yang dia ditanggung nanti makan siang kita saya akan tanggung di pertumbuhan itu begitu ya kesepakatan kita menginap kalau menginap nanti kalau kecuali kalian bisa menambah bisa saja tapi kalau tidak nanti perkembangan kita saja perkembangan tapi jelas pertemuannya nanti di kantor pusat di GPA kita akan bertemu disana untuk evaluasi CP tengah CP evaluasi pertengahan CP begitu ya setuju ya setuju Pak baik kalau begitu sudah berakhirlah perbincangan kita kalau tidak ada lagi dari kalian selamat selamat CP lah saya katakan terseulangi bawalah perlengkapan perlengkapan yang kalian butuhkan obat-obat yang kalian sering gunakan mana tahu tidak ada di tempat kan itu misalnya ada yang alergi ada yang batuk flu bawalah perlengkapan obat-obat kadang-kadang kadang-kadang memasuk ke sebuah tempat kadang perut kita tidak bisa menyesuaikan dengan air makanan bisa jadi mencret dan sebagainya buah obat-obat entrostop misalnya untuk menghentikan mencret itu biasa masuk ke sebuah tempat tidak bisa menyesuaikan tubuh itu tidak bisa menyesuaikan kalau ada si pirok itu dingin bawalah selimut si pirok si langge si badoar arse itu dingin bunga bondar itu dingin bawalah selimut karena daripada nanti sana kadang-kadang tempat kita tinggal itu tidak ada selimut jadi kedinginan di sana nanti bawa mantel apa namanya bukan mantel apa namanya jaket pak jaket ya ya bawa jaket supaya hangat gitu itu aja kalau kalau tempat itu agak tidak dingin tidak begitu panas juga sedang sedang nah kalau panas sudah jelas panas kalau itu panas tak usah bawa selimut karena itu panas yang penting di sana bawa kipas nah ini juga hal penting yang harus saya sampaikan tidak semua ya tidak semua gereja bisa memberi fasilitas yang baik tidak semua semoga semua semoga semua tapi tidak semua terimalah apa adanya itu bagian dari apa namanya pelatihan kita menjadi seorang hamba Tuhan tidak semuanya harus apa namanya mapannya kalaupun nanti disuruh tinggal di rumah jemaat atau tinggal di konsistori dimanapun siap kita adalah mental siap jadi jangan kita kan masih sekolah jangan milih-milih tapi siaplah dimana melayani baik atau tidak baik keadaannya siaplah melayani pasti Tuhan akan jaga kita gitu ya nah kalau soal makan pasti ada makan gitu ya lagi jangan takut kalau uang mungkin tidak banyak pasti ada tapi kalau kita melayani jangan 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 kita mengharap uang itu segala itu makanya intinya layanilah bunuh Tuhan dengan baik maka dia memberi yang terbaik kekulian gitu ya nah baru ini dari Angkola orang Angkola itu sifatnya tidak seperti orang utara orang Toba yang si buru buah si buru bekara apa namanya orang yang yang menyampaikan apa yang ada dalam hatinya enggak orang Angkola ini agak halus orang jiwanya halus artinya begini kalau kalian pun melawan kesalahan atau sesuatu yang tidak baik tidak langsung ditegor enggak enggak ada sifat orang Angkola langsung menegor orang yang salah enggak dia diamkan aja dia diamkan tapi dia ceritakan ke orang gini mahasiswa itu cerita seorang jadi tapi kalau kalian baik mereka baik tapi kalau kalian tidak baik ya responnya gitu ya tidak langsung wah ini baik ini mahasiswa ini begini enggak enggak ada itu enggak ada nanti kalian dapatkan kata-kata itu cuma kalau kalian baik pasti mereka baik tapi tidak ada kata-kata yang memberi apresiasi kalian baik enggak ada itu kalau kalian pintar nanti nyanyi pintar main gitar wah kalau si Jose ini pintar main gitar ini enggak ada itu cuma ya mereka tetap sambut itu yang apa baru hindari kata-kata pidong pidong di sekolah itu alakimaduan laki-laki jadi jangan nanti pidong jadi tertawa jadi jangan disebut karena itu agak pantang baru mungkin bagi kalian orang-orang toba misalnya bujing itu pantang di toba bujing karena itu alakimaduan perempuan tapi di angkola bujing itu tante nanguda tante atau bibi bujing kalau kalian dengar bujing itu istilah tante jadi supaya jangan terkejut istilah-istilah seperti itu kalau di sini perempuan nanti istilah orang ada dabo dabo itu hanya pelengkap kata sama seperti kalau dalam bahasa lain apa itu ya misalnya sunda ke dia itu sok nyak sok atuh sok atuh itu katanya kalau di jakarta apa namanya ada kata-kata yang sebenarnya hanya penegasan penegasan aja jadi dabo itu tidak ada artinya cuma menegaskan gitu ya kemudian di sipirok itu lakna biar lakna jadi itu kata-kata apa minambah penegasan katanya nantinya kalau masuk ke sebuah daerah pertama jangan caci budaya mereka atau sikap atau kebiasaan mereka terima aja terima jangan bersikap apriori dengan sesuatu yang baru jangan sesuatu yang baru itu langsung ini nyorongkola kita kalian nanti bisa tanda sakit hati orang itu ya terima aja lah toh nanti itu bagian dari pengalaman hidup kalian karena kalau sudah pendeta pun kalian nanti gak mungkin ke GKP tempatkan jadi mumpung kalian CP di GKPA nikmati saja ya supaya itu bagian yang tak pernah kalian lupakan nantinya dalam rangka menuju masa depan kalian oke ini nansiak saya yang terakhir semoga Tuhan menyertai kalian dan memberkati kedua orang tua kalian yang mendukung kalian baik dengan doa dan dana sehingga masa CP ini berjalan dengan baik oke jika ada hal yang perlu ditanya saya siap untuk menjawab dan merespon semua keduhan pertanyaan kalian gitu ya komunikasi dengan pendeta sangatlah diperlukan itu adalah bapak rohani kalian dan ibu rohani kalian jika ada masalah segera komunikasikan dengan mereka supaya bisa ditangani dengan baik gitu ya oke ada pertanyaan sebelum youtube pak sedikit pak kalau dari medan ini spirok naik bus apa pak oke baik dari medan taksi yang paling banyak kesedimpuan ke spirok itu taksi ada simpati taksi ada taksi kita bersama tkb kalau bus jarang karena jalannya kan agak rusak di beberapa titik sehingga tidak ada bus hanya taksi simpati yang lebih terkenal ada taksi kita bersama tkb ada pergarutan taksi kalau dia di daerah medan dijemput ke rumah dijemput kalau masih di wilayah medan tapi kalau dia sudah keluar daerah medan misalnya ke daerah di serdang seperti kami ini kita ini di kampus tidak dijemput karena batasnya itu kampung lalang jadi kita datang ke kampung lalang nanti di kampung lalang itu mereka jemput di lampu merah itu dijemputnya itu jadi disitu titik apa aja titik terakhir kalaupun dia mau jemput ke STT tambah 25 ribu 25 ribu satu orang ditambahnya nanti dijemputnya tapi ditambah ada casnya kira-kira begitu nomor-nomor simpati nanti saya akan kirim ke grup kita nomor simpati kalau berangkat nanti bilang halo simpati saya Jose saya mau berangkat medan ke Sepirok gitu miran Sepirok jemput di sini katanya jemput di rumah ini berangkatnya itu ada pagi ada siang ada malam terserah kalau harga tiket mungkin kalau tidak salah antara 180 ribu 160 ribu atau 170 ribu antara sekitaran itu taksi tapi memang siapkan diri kencang dia kadang-kadang kayak tak ada belokan karena emang mereka udah biasa di jalanan ya kalau orang biasa mabuk ya minum kiala antimo atau masukkan hansan apa hansan itu ke pusaran katanya ya menjaga mabuk ya karena emang kadang-kadang simpati ini kayak tak kena lagi ban itu kayak sepau kencang lebih aman kalau bisa minta di bangku 3-4 belakang supir kalau di bangku belakang nanti 6-7-8 nah itu tadi goncangannya kan ada yang agak lebih mahal dia pakai hayas hayas itu itu kan lebih soft bagus pakai AC tapi mungkin lebih mahal saya belum naik itu belum pernah naik itu tapi pastilah hayas itu Toyota hayas ya tau ya hayas ya lebih bagus ada juga taksi-taksi yang yang apa namanya yang pelat hitam ya bukan pelat kuning pelat hitam itu membelumun pribadi ada juga yang seperti itu tapi itu pasti lebih mahal dia dia harus memenuhi kuota dia baru berangkat kalau simpati ini 3 pun berangkatkan karena sudah rutin nah itu oke ada lagi kira-kira nanti yang mau ke apa ke bunga bondar atau ke arset tetap turun di sepirok ya tetap turun di sepirok nanti dari sepirok nyambung lagi angkot angkot ke bunga bondar ke launan tiki arset tapi kalau kalian mau diantar tadi seperti tadi tambah tambah tapi bunga bondar ini gak mau mereka itu sebenarnya hanya sekitar 8 km dari sepirok ke bunga bondar tapi karena ya diantar gak jauh mungkin mereka gak mau tunggu aja nanti tunggu aja karena sampai di sepirok nanti itu jam-jam 5 atau tengah 5 pagi kalau naik simpan di sepirok tunggu aja sampai pagi sekitar jam-jam 6 itu sudah ada angkot pakai bunga bondar kalau joseh dimana di silanggi kalau di silanggi nanti sampai di sepirok pergi ke rumah pendeta rasat aja kalian bertiga kan kalau rumah pendeta rasat jalan kaki aja jalan kaki nanti turun di sepirok jalan kaki sampai lihat GKP alang ke bawah di situ rumah pendeta rasat kalau naik beca bisa saja tapi paling nanti dia minta 10 ribu dekatnya itu tapi 10 ribu dikasih karena pagi-pagi ini waktu rantau tapi kalau jalan kaki pun boleh tapi kalau bawaan kalian berat ya jangan jalan kaki di situ ada beca nanti banyak beca pasti kalian sampai di sepirok antara tengah 5 jam 5 pagi gitu ya oke siapa lagi yang ketang tombangan ketang tombangan siapa tadi kalian gak ada disini ya siapa siap dia harus kesedimpuan nanti ada juga langsung taksi ketang tombangan ada TKB ada ya langsung ketang tombangan dari Medan oke kalau kalau si 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 dempuan langsung lah ya nanti bilang akan terpusat langsung jangan tertaksi siapa lagi yang kerasi tadi ke apa disini ke Huta Raja nah Huta Raja pun begitu si Jessica Jessica nanti bilang saya turun di Huta Raja nanti dia akan berhentikan di Simpang itu di Huta Raja baru jalan kaki sekitar 100 meter ke dalam ke arah para seorang turun aja di Huta Raja gitu ya kalau Jessica baik Pak pakai RC sudah jalan sudirman tadi ya sudah ke si dempuan nanti dibilang antar ke jalan sudirman ke GAP diantar langsung oke sudah ya itu simpati atau TKB tapi yang ada sama saya simpati karena saya sering pakai simpati oke sudah lengkap ya semua ya ada lagi yang mau ditanya sudah lengkap ini simpati TKB oke sudah saya kirim kalau bahasan kola ini sedikit-sedikit nanti bisa kalian mengerti karena hampir dengan bahasa Tau Banyu enggak masalah tapi kalaupun tidak mengerti pakai bahasa Indonesia aja ya masih mengerti mereka tapi campur bahasa Inggris hebat round-round itu kan bahasa Inggris round-round gitu oke kalau tidak ada lagi selamat berjalan selamat jalan untuk menuju si dempuan dan palas bukan palastiki ya palas itu pekan baru semoga berhasil semua sukses semua oke baiklah kalau begitu kita berdoa ya mari kita berdoa Bapak yang bersyukur karena malam ini kami telah berakhir untuk membahas pembekalan pemperangkatan CP2 yang kenyarahu dari si dempuan Tuhan berkatilah mereka dan rencana perjalanan mereka menuju perangsi dempuan yang keperlengkahi mereka dengan hikmah biaksanamu sehingga berangkat dengan suka cerita dan tiba dengan suka cerita memulai CP2 hubungan mereka dengan pendeta rasot majelis dan majemah Tuhan berkati berilah mereka hikmah biaksanamu sehingga mereka setiap berkata bertindak memuliakan Tuhan dan menyenangkan warga jemaat Tuhan cukupkan segala sesuatu bagi mereka melalui orang tuanya sehingga tidak terhalanglah masa-masa CP ini berkatilah juga sampai akhir nanti dan mereka kembali ke kampus dengan suka cerita terpuji lingkau Bapak demi Kristus Yesus amin dan nukerah Tuhan kita di Kristus kasih telah Bapak dan persekutan Rukunus yang berkati semua sekalian amin ini pesan terakhir kalau kalian pergi satu pulang satu ya jangan pulang dua harus pulang satu artinya jangan bawa pasangan setelah dari sana pasangannya nantilah setelah tamat ya oke ya saya tutup ya koras menjujua jujua jahubu terima kasih Bapak terima kasih mujur selamat menikmati